Oke kita sudah mempunyai... Pemenang Instagram ya. Pemenang Instagram dari kita. Selamat sekali lagi di bawah ini ya. Nah namun saya ada yang menggelitik di pikiran saya nih Hilda dan Tante. Kan Hilda kan tidak mengakui ada pernikahan ya. Jadi kamu bersikeras tidak ada nih ya. Tidak ada. Yakin ya. Yakin. Tidak ada pernikahan menurut kamu. Tidak ada. Tapi kalau kamu tidak mengakui ada pernikahan, kenapa kamu melakukan pembatalan nikah? Berarti kan kamu mengakui ada pernikahan tersebut dong Hilda. Jelasin Tante. Gimana dong? Kenapa dilakukan pembatalan perkawinan atau pembatalan pernikahan? Iya kan katanya tidak ada pernikahan. Karena kalau tidak kami batalkan, nama Hilda yang dengan data yang tidak benar ini, data palsu itu tetap akan tercatat di KUA Jatiasi. Betul. Makanya kami melakukan pembatalan perkawinan agar pengadilan memerintahkan kepada KUA untuk mencoret data yang tercatat. Tapi bukan secara tidak langsung mengakui adanya pernikahan. Tidak. Kalau ada pernikahan pasti akan ada gugatan perceraian. Oh bukan pembatalan. Kalau dia kan pembatalan Pak Pih. Gini Pak Pih. Mbak Mie. Satu lagi Mas Uya, yang tadi dikatakan bahwa ada pernikahan secara negara itu sudah kami proses ya secara hukumnya di Polda untuk pemalsuannya. Jadi dia mau melakukan kah atau menyuruh melakukan atau minta tolong kah kata-kata apapun yang dia katakan itu ada pasalnya tersendiri dalam KUHP. Kita lihat saja perkembangan ya. Oke, Mbak Mijan terakhir menurut prediksi Mbak Mijan apa? Chris Hata saya menilai benar. Hilda juga saya menilai benar. Dua-duanya benar karena melakukan pengakuan bahwa mereka punya hubungan Pak Pih sebenarnya. Pernikahannya ada nggak? Kalau pernikahan menurut saya ini yang jadi problem nanti ke depan. Karena apapun ceritanya kalau sudah melanggar hukum ini ada prosesnya Pak Pih. Jadi prediksi saya ke depan, ya hal seperti ini nggak boleh buat main-main, nggak boleh buat dipalsukan sebetulnya. Oke, kita lihat saja ya. Ya, mudah-mudahan terbaik buat semuanya. Terima kasih Chris Hata, terima kasih Hilda. Sampai ketemu lagi di Pagi-Pagi Pasti Happy. Di Pagi Happy. Sampai ketemu lagi di Pagi-Pagi.